RH alias Bodong, 38 tahun, SMM alias L, Bin S, 21 tahun, hanya bisa tertunduk malu di Polres Metro Bekasi, Senin Siang. Polisi menangkap para pelaku setelah membobol salah satu toko retail di Bekasi. Polisi berhasil menyinta barang bukti yang didapat dari pelaku, yaitu satu bandel audit barang dan faktur. Sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat mengobrak-ngabrik salah satu toko retail di Telaga Asih, Cikarang Barat dan mengambil beberapa produk selasa pagi 6 Maret lalu. Menurut Kompespol Chandra Sukma Kumara, Kapolres Metro Bekasi, pelaku sendiri berhasil masuk ke toko retail itu dengan cara menjebol pelafon pakai linggis. Setelah itu mereka langsung mengambil rokok dan susu berbagai merek. Kapolres Metro Bekasi akan merilis perkara 363 curang mud dan 363 pembobolan apamat di Cikarang Barat. Jadi di awalnya dengan penangkapan dari tersangka B dan S yang ditangkap pada hari Jumat kemarin. Ini berawal dari kita menyelidiki kasus di Afama. Dari situ kita kembangkan, jadi dari bulan Maret, bulan berlangsung satu bulan kita sedidiki, terlangkaplah si tersangka S dan si B ini. Dari situ, ternyata tersangka S ini, dia juga ada hubungan dengan tersangka L. Tersangka L ini melakukan penjualan kendaraan bermotor. Ya, menurut pengakuan mentensi tersangka sendiri, sudah beberapa TKP menyebar di wilayah hukum Bekasi ini, kurang lebih dari 8 TKP. Dari situ, kita geledah, kita cita, ada ini korek api yang menyerupai senjata api. Yang mana ini digunakan oleh tersangka, apabila pemilik kendaraan motor mempergoki aksi mereka, maka mereka akan menakut-nakutinya dengan korek api yang mirip senjata api. Untuk menanggung perbuatannya, tersangka di cerat pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.